Polres Banyongi bersama TNI Polri mengadakan simulasi pengamanan pemilu gubernur 2018 di depan pendopo Sabah Swagata Blambangan, Jumat 11 Mei 2018. Simulasi pengamanan tersebut guna untuk mematangkan persiapan para personil pengaman pemilu gubernur mendatang. Simulasi tersebut diawali dengan aparat kepolisian yang mensterilisasi tempat kampanye para pasangan calon, serta pengamanan jalannya kampanye paslon. Saat simulasi berlangsung digambarkan adanya salah satu peserta pendukung paslon yang melakukan tindak anarkis dan dapat diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah masa kampanye berlangsung, digambarkan pula kondisi TPS saat sedang berjalannya penjoblosan, di mana salah satu pemilih datang dengan kondisi mabuk dan mencoba untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anggota yang berjaga pada TPS tersebut, yang pada akhirnya dapat dilumpuhkan. Kapolres Banyuwangi AKBP Doni Aditya Warwan mengatakan simulasi pengamanan pemilu gubernur sudah berjalan dengan baik, dengan harapan saat pemilihan umum berlangsung di Banyuwangi dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Kapolres Banyuwangi sendiri akan menyiapkan kurang lebih sebanyak 800 personil untuk mengamankan jalannya pemilihan gubernur di Banyuwangi. Jalan cukup baik, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk pemenahan maupun peningkatan kualitas agar bisa memberikan pelayanan perlindungan maupun pengamanan pemilu, pemilu keadaan gubernur ini bisa berjalan dengan lancar. Ada titik rawan yang, ini berapa dia rawan yang diantisipasi oleh kore selama di bulan ini? Untuk belgup ini kita sudah klarifikasi namun sampai saat ini tidak ada yang dianggap rawan, semuanya aman. Ada yang dianggap rawan yang disiapkan? Seluruh personil kita siadakan, bermasuk nanti ada perbantuan dari TNI, dari Satpol PP maupun Ormak Samping yang kita akan gunakan tenaganya. Untuk kepolisian 2 per 3 kita gunakan untuk perkuatan sekitar 800 personil, yang sisanya untuk maku ditambah dengan dari instansi samping maupun Ormak Sengat. Dalam simulasi pengamanan pilihan gubernur yang digelar di depan pendopo Banyuwangi, Polres Banyuwangi juga menururkan Water Cannon, yang bertugas untuk memubarkan para pendukung pasangan calon yang tidak terima, lantaran calon pilihannya tidak terpilih, menjadi pasangan gubernur dan calon gubernur 2018. Alfian Firdaus melaporkan.